Waktunya kita langsung mau tidur ya Saya kalau tidur Lentakan ini disini Pintunya Kita buka Waktunya untuk tidur Sudah Yang segini ya Malam ya Tapi kita gak Tutup ya Pintunya Cuma ini aja gerbang Karena kalau ada kucing liar Yang tengah malam Jam 1, 2, 3 pagi Masuk tinggal enak ya Kadang-kadang bahaya di luar Mereka suka lari Jadi rumah saya ini Sebagai rumah aman Untuk mereka Kita ada ini ya Sedihkan kerangkeng di luar Kita buka Kalau mereka merasa Lumayan aman Mereka akan ada disini Mereka akan tidur-tidur disini Ada yang tidur ya Di bagian luar lah Tapi Kalau ada sesuatu yang membuat mereka Merasa gak aman Karena ada manusia-manusia yang memang benar-benar jahat hatinya ya Suka menyakiti Kucing ya Binatang ya Hanya karena mau melampiaskan kemarahannya dengan dunia mungkin ya Dengan hidupnya yang Tidak ada hubungannya dengan binatang-binatang ini ya Jadi mereka Jadi mereka Cuma berani melampiaskannya dengan binatang kecil ya Yang gak berdaya gitu ya Kalau gak dipukuli Dibunuh atau dicampak gitu ya Di sini juga ada pembunuh kucing ya Kita panggil Cat killer Jadi kita Buka gitu ya Jangan takut Di sini aman ya Di sini aman Lagian juga mau Buka gerbang juga susah ya Jadi Saya selalu Tutup gini Letakkan gini ya Jadi cukup ya Untuk kucing tau ya Mereka Dipersilahkan masuk gitu ya Untuk Keselamatan mereka Kenyamanan mereka Silahkan Mami Tetap akan buka pintu Walaupun gak besar ya Tapi Cukup untuk mereka masuk gitu Nanti mereka akan Ya Kalau gak Masuk ke kamar anak saya Ya Mereka di sini Atau di Bawah Ini ya Ini untuk pipis mereka Ini di bawah Meja makan Jadi kita selalu Melakukan hal seperti ini Demi keselamatan mereka juga Supaya mereka merasa Diterima gitu ya Di rumah ini gitu Walaupun mereka Hanya kucing liar Tapi Mereka merasa Punya rumah Dan itu yang Bukan hanya saya Tapi juga Tetangga pecinta kucing ya Yang juga melakukan Walaupun mereka Tidak Men Buka pintu Malam Tapi di luar Mereka menyediakan Rumah-rumah kucing Makanan kucing Mereka letakkan di luar Minuman gitu Tapi kalau di rumah saya Kita Akan letakkan di sini Makanannya Ini lagi Makanan Minumannya Kita setiakan di sini Yang fresh ya Yang Baru kita Keluarkan dari Apa gitu ya Makanan kucing Tempat makanan kucing Jadi Mereka merasa Oke Mereka diterima Nah itu yang Membuat kita Mau mereka rasakan Banyak tetangga Yang juga Mempunyai kerangkeng Lebih besar ya Punya saya ini sih Gak begitu besar ya Tapi cukup lah ya Yang lainnya juga Ada yang Besar gitu ya Diletakkan gitu Jadi Kucing Kalau hujan lagi gitu ya Mereka merasa hangat Mereka sediakan Kalau saya Buka pintu Masuk Gitu ya Karena gak semuanya Bisa berani ya Buka pintu Seperti ini Gitu ya Jadi Kita maklumi Gitu ya Kita tetap Berterima kasih Dengan hati Manusia-manusia Yang Murni Menyayangi Binatang Jadi kita Inilah gitu Kita terima mereka Walaupun mereka Gak mau dijadikan Kucing rumah Peliharaan kita Tapi Kita mau Mereka Merasa Gitu ya Mereka diterima Karena gak banyak Kucing liar Disini ya Di lingkungan Di beberapa blok ini Gak begitu Gak begitu banyak Jadi Setiap Apa gitu ya Pecinta kucing Itu banyak Jadi Kita Merasa Membuat mereka Merasa Welcome Di rumah kita Begitulah ceritanya Selamat malam Semuanya Mimpi indah Oke Bye Mbak pagi Semuanya Sampai Oke 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 Ini lelaki Lagi tidur Ini dia Sudah pagi ya Baru bangun Karena kami pada Sakit ya Pada pilek juga Ini Nah Beginilah laki Kalau sudah masuk Rumah pagi ya Dia tidur Dimana aja Dia mau Pagi ini Dia tidur Di Sini Di kaki Bapak itu Sampai ketemu Kembali Yeah Kiss Everyone Bye Bye Pindah dia Kemari Ke Lemari Temannya Mana Laki Kok cuman Laki Aja Teman tidur Rumah Anti Anti Dua Sampai 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 Sampai